Selamat datang kembali kepada adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Untuk siang hari ini kita akan punya tiga pembicara dalam expert sharing kita. Yang pertama yaitu Bapak Nukman Lutfi, pakar strategi virtual marketing, dan Bapak Helmi Yahya, direktur utama TVRI, dan Bapak Karni Ilyas untuk acara sharing kita pada siang hari ini. Untuk sharing keempat dengan tema The Powerful of Digital, kami persilakan Bapak Nukman Lutfi, pakar strategi virtual dan marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nukman Lutfi, pakar strategi virtual dan marketing. Bapak Nukman Lutfi, pakar strategi virtual dan marketing. Apo, kapo. Bapak Nukman Lutfi, pakar strategi virtual dan marketing. Saya bukan orang Padang, tapi saya pernah hidup di Padang ketika saya kuliah dulu bolos satu semester, karena gak mampu bayar kuliah. Saya selama satu semester kerja di Pantai Bunggui, Pantai Karolina. Ada yang tahu Pantai Karolina? Tahu kan? Itu saya punya teman lagi membangun resort di situ. Ya, saya pas gak punya uang, gak bisa bayar kuliah, akhirnya saya bilang begini, aku kerja di tempatmu aja ikut bangun resortnya deh. Tapi bayar ya, bukan hanya teman, tapi dibayar. Ternyata dibayar betul dan saya bekerja selama enam bulan pulang kuliah lagi. Ngomong-ngomong, saya kuliah di teknik nuklir Kejamada. Ya, tapi tersesat di jalan yang benar menjadi pakar media sosial. Saya mau tanya di sini, siapa yang punya follower di Instagram 5 ribu aja? Tidak usah banyak-banyak, 5 ribu aja? Gak ada? Kalau ada saya kasih hadiah sekarang juga. Gak ada ya? Yaudah 2 ribu deh. Ada? Ada? Yang benar coba lihat sini, bawa handphonenya. Yee, 2 ribu. Coba lihat. Ya, 2 ribu 374. Tepuk tangan dulu. Kamu dapat dadiah pulsa 250 ribu, minta panitia ya. Oke, kasih ya, dapet. Langsung tapi follow Nukman dulu di Instagram. Ya, kalau gak follow gak dapet. Ya. Oke. Sudah banyak anak-anak muda yang bisa hidup dari Instagram dulu ya. Saya di Instagram follower gak banyak, cuman berapa tadi ya? 11 ribu, 900 gak banyak. Ya, orang keren biasa ya kan. Tapi di Twitter saya punya follower 187 ribu. Oke, gak perlu jadi artis. Asal ganteng, pinter, pasti banyak followernya. Tapi begini, kalau tadi tema hari ini adalah menjadi broadcast terhebat, saya akan ajarin gimana caranya menjadi content developer broadcast terhebat tapi lewat sosial media. Kemudian Anda bisa menjadi orang yang punya penghasilan. Mau gak kira-kira? Kok cuaranya kecil banget? Mau gak? Oke, kalau mau mari kita mulai ya. Yang punya akun Instagram siapa aja? Oke, bagus. Mas Helmy. Yang punya akun Twitter siapa? Oke. Ya. Saya ceritain dulu nih, menarik. Gimana nih? Ya udah ya. Apa itu citizen journalism? Ya. Definisinya macam-macam, banyak. Ini kita ambil definisi yang paling resmi. Ya. Apa itu? Ya itu warga biasa yang bukan jurnalis. Ya. Gak punya ilmu jurnalistik. Gak paham tata kerja jurnalis. Tapi dia ikut berperan menyampaikan berita. Ya. Dan itu banyak sekali ya kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Boleh gak? Boleh gak? Ya boleh. Tapi Anda tidak dianggap sebagai jurnalis. Tapi penyampai info ya. Dan dalam bahasa yang paling gampang, ya. Jurnalisme warga adalah ketika warga itu membuat berita yang dikonsumsi oleh warga sendiri. Makanya kalau ada yang bikinnya keliru, ya gak dimarahin. Tapi kalau yang keliru TVRI, yang marah nanti dirutnya. Oke. Kalau warga boleh keliru. Tetapi, lama-kelamaan kalau Anda terlalu sering keliru, Anda sebagai seorang warga net, tidak dipercaya orang. Sama seperti media klasik ya. Seperti media mainstream. Media mainstream kalau ada salah, dia minta maaf. Kalau kita gak suka, kita proses lewat dewan pers. Tapi kalau akun-akun warga, ya seperti kita, ya kalau salah, dikasih tahu yang lain. Asal itu bukan fitnah. Oke. Mengapa? Sebenarnya sudah banyak media untuk membuat kita menjadi jurnalis warga. Kompasiana misalnya ya. Kompas.com itu membangun jurnalis warga bernama Kompasiana. Anda bisa nulis di situ, bebas. Bebas sebebasnya nulis apapun. Tapi nanti di-edit sama, dipilih sama Kompasiana. Karena yang tidak memenuhi standar jurnalistik, versi mereka, meski betul jurnalis warga, ya gak muncul. Makanya sebagus-bagusnya jurnalis pewarga di Indonesia, sekarang ada di Kompasiana. Ini trafficnya tinggi banget. Trafficnya tinggi banget. Dan Anda bisa belajar menjadi jurnalis tanpa harus kuliah. Coba di sana kalau mau. Dibantu klik aja deh mas, kayaknya ininya enggak. Ya sekarang kumparan. Ini yang baru ini. Kumparan itu jebolan anak-anak detik yang membuat kumparan. Sebagai info, saya juga salah satu pendiri detik, pendiri dan tanda. Kutip ya, saya ikut dari awal, saya dulu direktur marketing sama direktur IT detik tahun 98 ketika dibentuk. Cuma habis itu saya lima tahun aja bikin usaha sendiri. Kumparan, kumparan itu juga mengeluarkan media mainstream, tetapi dia membuka juga seperti Kompasiana, tapi menyatu dengan kumparannya. Kalau Kompas enggak, Kompas bisain antara Kompas sama Kompasiana. Cuma sekarang eranya adalah era media sosial. Akhirnya banyak orang yang tidak mau gabung dengan jurnalisme klasik itu membangun sendiri sosial media. Kenapa begitu? Seterusnya. Karena anak-anak muda ini seperti kalian semua ini, hidupnya tidak bisa lepas dari ponsel. Ya kan? Tidur, tidak ada ponsel di sampingnya, tidak bisa tidur. Bangun tidur, buka ponsel. Ke WC bawa ponsel, sampai ke Cepulung kan? Kenapa? Apa yang dilakukan? Mereka enggak nonton TV. Kalau di perkotaan ya, kalau di perkotaan anak-anak muda Gen Y itu jarang banget nonton TV. Ya kenyataannya begitu. Makanya sekarang TV itu susah banget lembus ke masa kejahannya 10 tahun yang lalu. susah banget. Kenapa? Karena anak-anak muda sih ramainya di ponsel. Baca koran enggak? Baca koran enggak? Negeri radio? Negeri radio Spotify. Spotify, ya kan? Masih ada yang punya radio di rumah yang harus digini-gini? Susah. Tapi kalau mau denger radio, mau denger lagu, ya Spotify aja. Tapi anehnya, mereka ini tahu banyak hal. Enggak nonton TV, enggak baca koran, enggak dengerin radio, tapi tahu banyak hal. Ditanyain apapun hal yang terbaru, ngerti. paham? Ya, paham. Ya, paham. Saya kebetulan punya anak seumuran kalian. Itu udah begitu. Di rumah itu ada TV gede segini, bukan untuk nonton TV, tapi untuk buka browser nonton YouTube. Eh? Dari mana mereka tahu banyak hal? Kalau kita buka ponselnya mereka, kalau tak buka juga ponselmu, ini datang mengatakan bahwa mereka yang umurnya 31 ke bawah, itu aktivitas ponselnya, nomor satu sosial media. Nomor satu sosial media. Nomor dua apa? Chat. Telepon malah enggak. ya. Chatting buat apa bisa ngobrol. Ya. Oke. Musik. Jadi ponsel yang sekarang makin gede itu, dikunci akan lebih banyak untuk entertainment. Termasuk menikmati informasi. Telepon judul, malah berkurang. Ya. Dan yang menarik adalah, ada ini sekalian, sosial media, konten paling aktif di Indonesia hari ini. Bukan Facebook, bukan Instagram, bukan Twitter, tapi YouTube. Oke. Apa artinya? konten yang paling banyak disukai di sosial media bentuknya adalah video. Menikmatinya lewat ponsel. Kok bisa? Karena sekarang sudah banyak teknologi yang mengompres video supaya bisa diterima oleh yang sinyalnya sekecil apapun. Tapi untuk anak-anak muda seperti kalian, ya kalau bisa nyari gratisan. Makanya begitu ada wifi gratis, nempel terus disitu gak pergi-pergi. Saya tadi dapat info, disini ada wifi gratis yang disediain oleh Telkom. ya kan? Yang OP, OPN ya, add wifi ID. Ya kan? Ya itulah pokoknya. Universitas Negeri Padang, ya itu add wifi ID. Jadi dapat laporan bahwa, kalian kemarin gak pulang-pulang, karena wifi-nya gratis disini. Kunceng banget ya kan? Kalau gak percaya coba sekarang. Youtube. Di Facebook pun, konten videonya, lelang-lelang. Banyak banget. Ya. Di Instagram pun sekarang, video juga mulai jalan. Ya. Instagram ingat, sekarang kita bisa pakai 60 detik ya kan? Oke. Makanya, semenjak sosial media melesat luar biasa, artis-artis punya follower jutaan ya. Itu normal lah ya, artis punya follower jutaan karena mereka terkenal. Tetapi jangan salah ya, kita bisa menemukan orang-orang, ya gak usah jauh-jauh. Artis bukan, ya, pengusaha bukan, orang terkenal bukan, tapi follower-nya bisa ratusan ribu. Ya. Gak usah lihat sih itulah, raditya-ditya gak usah. Banyak. Kita bisa menemukan anak-anak muda follower-nya di atas ratusan ribu dan mereka berkreasi luar biasa. Sekarang ini agensi di digital sedang mencari influencer-influencer yang follower-nya bukan jutaan. nyarinya yang seratus ribuan. Ini kesempatan buat kita semua. Karena apa? Karena mereka yang bisa naik pangkat dari follower nol menjadi seratus ribu adalah orang-orang yang hidupnya di media sosial dan tahu betul bagaimana membuat konten, tahu betul bagaimana berinteraksi dengan audiensnya. Saya sudah mengalami itu dari follower nol sampai di Twitter sekarang seratus dua puluh lima ribu. Saya sudah mulai dari Instagram sekarang mencapai seratus ribu. Apa kuncinya? ini pertanyaannya ini dulu ya. Kita ini di sosial media hanya mau menjadi penikmat saja atau mau jadi produsen? Ya. Mau jadi penikmat atau jadi produsen? Kalau jadi produsen kita berpotensi mendapatkan income. Kalau menjadi konsumen yaudah gini aja kita dapat info sebaru ke temennya lagi ya kan? Gak ngapain-ngapain. Sebagian besar dari kita adalah konsumen. Ya. Jadi kalau kita bagi di sosial media ada kasta-kastanya ternyata sosial media itu. Ya. Kasta teratas itu namanya kreator. Kasta berikutnya tukang kritik. Kasta selanjutnya kolektor. Kreator itu siapa? Kreator itu orang-orang yang membuat konten sendiri. Bisa jadi youtuber gak penting kualitas videonya ya. Yang penting dia membuat sendiri konten. Bisa ditaruh di youtube bisa ditaruh di instagram bisa ditaruh di twitter. Bisa juga ditaruh di blog. Jumlahnya gak banyak. Jumlahnya gak banyak saat ini. Kalau di Indonesia itu gak sampai 24 persen ini di Amerika datanya. Di Indonesia sedikit sekali. Makanya orang-orang yang memposisikan diri sebagai kreator itu coba naiknya followernya. Makanya kunci pertama mau hebat di sosial media jangan menjadi orang yang cuma cerewet doang. Kritik itu orang yang cerewet. Di twitter ya cuma gitu aja. Ngomentari berita ya kan. Ngomentari orang lain. Curcol ya. Di facebook juga gitu. Curcol. Itu dong kritik. Orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan rezeki dari gelombang sosial media. Yang mendapatkan rezeki adalah yang paling atas itu. Kreator. Makanya semangat kita sekarang ubah dari orang yang rame di media sosial menjadi orang yang produktif di media sosial. Membuat konten sendiri. Gak penting itu jerik apa gak. Pokoknya buat dulu. Buat dulu. Buat dulu. Ini kita kasih tau. Ini orang yang meraka dari nol ya. Sekarang Youtube yang nguasain bukan lagi industri musik. Dulu subscriber terbanyak di Youtube itu udah nguasain industri musik. Ya. Sekarang gak? Sekarang anak-anak anak muda ini. Ya. Bukan artis lagi. Ya. Bukan penyanyi. Bukan bintang film. Bukan label. Tapi anak muda ini. Anak muda. TV masuk nih satu nih. TV masuk satu. Indonesian Idol. Tapi lainnya orang baru semua. Yang merangkak dari nol loh. Ya. Mereka subscribernya jauh di atas artis. Jauh di atas label. Label hanya masuk ke level 2 nih. Jauh lihat. Label baru masuk tuh. Ada Naga Suara itu nomor 29 kan. TV kalah. Sekarang adalah eranya sosial media sosial media bagi para produsen. Kalau anda sekarang followernya baru di bawah 2000. Gak apa-apa. Cukup aja. Berkarya terus. Ini anak-anak yang di level 1 tadi itu berkarya terus gak kenal lelah. Sekarang udah profesional. Mereka udah punya tim. Tapi saya tahu betul ketika ngawalin pun mereka susah payah. Kontennya juga enggak bagus-bagus amat. Oke. Makanya ingat rawat betul sosial mediamu. Akunmu dipertahankan dengan baik. Terus membuat konten. Gunsinya terus membuat konten. Kalau dikritik orang gak usah pusing. Ya selalu konten yang kita upload dimanapun di Youtube di Facebook di Instagram kalau gak dapat kritik malah aneh. Berarti gak ditonton. Ya kan. Makanya kalau ada kritik cuak aja. Kenapa? Karena yang mereka-mereka yang masuk 10 besar di Youtuber tadi itu di awal-awal juga diina orang. Ya saya ingat betul-betul ada di Tia Tika. Dina orang. Untungnya dia mulai dari membuat blog dulu. Dia dulu menulis blog. Blognya menjadi novel. Novelnya bestseller menjadi film. Dia pindah profesi menjadi apa itu yang komik. Terbuka semuanya. Dia merintis dari nol. Saya masih ingat itu. Makanya karena kenal ya karena di Tia Tika itu termasuk yang jarang follow orang tapi di Twitter di Instagram dia follow aku. Kenapa? Karena kenal dari awal. Kenal dari awal. Jangan pernah capek membuat konten. Masa depan itu ya masa depan itu adanya di konten. TV lihat deh. Suatu ketika akan mencari konten deh orang kayak kalian itu. Karena kalau memproduksi sendiri mahal. Semua TV sekarang kalau mau acara rating yang tinggi dia akan menggandeng komikus. Dia akan menggandeng orang-orang yang punya akun besar di media sosial. Kenapa? Akhirnya udah berubah. dari TV ke media sosial dari media sosial ke TV. Makanya sekarang media mainstream itu sumber beritanya pun dari antaranya dari media sosial. Kalau Anda cuma aktif menjadi kritik cuma rame ngobrol ke sana kemarin tapi tidak memproduksi konten ya percuma. Oke. Saya kemarin waktu acaranya Mata Naswa yang terakhir itu kemarin tweet saya muncul itu tweetnya Nogman muncul di capture. Kenapa? Karena tweet yang aku bikin itu viral sampai disebarin lebih dari 5 ribu kali. Masuk ke Mata Naswa. Berkarya. Berkarya. Kalau Anda berkarya media mainstream akan melihat. Media mainstream akan mengangkat. Ingat loh ya media mainstream mau sama kita kalau kita punya konten. ya. Kalau kita punya konten. Oke. Makanya kembangin terus. Brandmu diperkuat akunmu terus diisi dengan konten yang positif dan jangan lupa cari format video. Kalau anak udah zaman sekarang foto aja gak cukup. Mesti video. Sudah ada riset yang mengatakan bahwa 2018 adalah eranya video di social media. Oke. mulai lah dengan YouTube. Ya. Siapa yang gak punya akun YouTube? Yang gak punya loh. Oh berarti punya semua tau. PC. Gampang kok YouTube itu. Asal Anda punya HP Android. Oke. Rekam aja. Jangan usah lama-lama bikin paling lama 3 menit. Ya. Rekam. Dengan ya tentu yang agak proper gitu ya. Langsung upload ke YouTube. Jadi. Kalau Anda pakai Android itu ya. Langsung aja itu. Kalau gak sanggup dengan biayanya cari Wi-Fi gratis. Upload. Cepet. Lama-lama kita bikin videonya yang profesional. Mulai di edit. Mulai dikasih text dan lain-lain. Mulai dikasih wajah dan lain-lain. Oke. Facebook juga gitu. Nah kalau Facebook gini. Jangan pernah membuat konten di YouTube kemudian di upload ke Facebook. Enggak. Facebook sangat benci dengan konten YouTube. Dia maunya video yang asli ada di Facebook. Oke. Jadi taruh alamiah di Facebook. Jangan kasih link YouTube. Lama-lama di blog YouTube. Instagram juga gitu. Instagram sekarang kita bisa membuat video satu menit. Gunakan itu. Banyak banget cerita mengenai sekitar kita. Yang kita bisa videokan. Dan jangan lupa sekarang live streaming. Kalau Anda ketemu wifi yang bagus, gratis, udah. Coba live streaming di Facebook. Kemudian gunakan Instagram story. Live. Belajar. Belajar sendiri. Jadi ilmu yang tadi Anda belajari mengenai menjadi broadcaster hebat, praktekan. Pakai sosial media aja. Instagram story-nya dipakai, Facebook story-nya dipakai, Facebook live stream-nya dipakai. Coba. Dengan kualitas handphone yang biasa aja Anda punya, harganya satu setengah juta, kualitasnya bagus. Karena penikmatnya nggak pakai TV. Orang-orang itu menikmati konten kita itu pakai handphone juga. Kualitasnya nggak perlu hebat-hebat. Nah, untuk itu harus ada ilmunya. Ilmunya namanya 3C. Lagi mas. Satu lagi. 3C itu apa? C pertama, kita mengesti paham siapa yang bakal nonton video kita. Kedua, kalau udah paham siapa yang mau nonton, paham betul apa yang disukai oleh mereka. Kita nggak akan segera tahu. Tapi kalau kita terus-terus membuat, lama-lama kita tahu, oh yang ini banyak yang nonton, yang ini nggak. Kita kemudian membuat analisa. Oh, kalau begitu aku selanjutnya akan membuat video yang seperti ini. Analisanya ada. Tapi ingat, sosial media bukan broadcasting murni. Sosial media bukan TV. TV itu dua arah. Kebanyakan satu arah, tapi dua arah ketika terjadi interaksi. Sosial media nggak bisa. Sosial media itu multi arah. Kita lagi broadcasting, banyak yang nanya kan. Ya nanya bukan satu, banyak yang nanya kalau kita populer. Kita jawab si A, si B nanya, nyamber. Terusnya, sehingga percakapan saja menjadi percakapan yang liar. Itu yang kita harus kuasai. makanya di sosial media pahami betul demografis dari target audience kita. Ada kok caranya. Ya coba otak-otak di Facebook, kita akan tahu teman kita di Facebook itu lagi perempuan berapa persen, yang suka konten ini berapa persen. Gampang. Asal tahu ilmunya. Next. Nah, saya kasih tips sedikit. Konten apa yang paling disukai di sosial media termasuk ketika kita berkasing. Nomor satu, infografis loh. Apa itu infografis? Apapun yang susah diterangkan, panjang ceritanya, kalau kita bikin grafis, yang nonton akan banyak. Contoh begini, tadi saya posting mengenai sebuah riset mengatakan bahwa penduduk Indonesia sangat mempercayai pemerintah dan media yang ada di Indonesia. Itu datanya dari The Economist loh. Dikutip dari Pew Research. Oh, komentar banyak. Kiral. Oke. Nah, itu kalau kemudian Anda broadcast, terus dijelasin dengan video, akan banyak lagi yang komentar. Oke. Nomor satu. Nomor dua adalah please. Ini lucu nih. kalau kita baca di media-media online kan sekarang gitu. Sepuluh orang tergantung di dunia gitu kan. Sepuluh orang paling kaya di dunia. Kita bisa bikin dengan versi yang lain. Sepuluh tempat nongkrong paling asik di Padang loh gitu. Cerita kita. Kita bisa cerita ngomong sepuluh tapi cerita lima dalam tempo enam puluh detik. Bisa loh video. Ditambahin dengan pemandangan tempat tempat yang kita ngomong. Sepuluh tempat atau lima tempat paling enak buat ngopi di sini. Itu info-info yang menarik ya. Kemudian ada lagi why post. What post. How to ya. Tips. Gak usah jauh-jauh lah. Sekarang video yang lagi laku di Youtube adalah tips. Tips apa? Tips memasak loh. Tips memasak. Bahkan saya pernah dapat tips yang sangat sederhana sekali. yaitu ngomongin beginilah cara merajang bawang merah tanpa mata kita bedih. Ada tahu gak caranya? Memotong bawang merah mata kita gak merah. Ada tahu caranya? Siapa yang bisa jawab? Kalau benar kasih pulsa 250 ribu. Coba sini. Coba sini. Kalau benar loh ya. Caranya itu tutup hidung. Tutup hidung. Tutup hidung. Belum pas. Bawangnya kena mata kok hidung yang ditutup. Coba lagi? Oke boleh. Yang pertama masukin bawangnya ke kulkas. Terus yang kedua tusukin bawangnya ke pisau. Tusukin di pisau? Di ujung pisaunya gitu. Di ujung pisau. Gitu ya? Oke itu betul ya? Oke ini betul. Tapi belum paling betul. Ya? Gak apa-apa deh mas. Ini dapat 150 ribu ya. Nanti ke panentia ya. Kita betul kan? Kalau baca videonya simpel ternyata. Kamu kalau mau motong-motong bawang putih matamu gak merah taruh kran hidupin nyalain airnya udah. Jadi asapnya ini gak keluar karena langsung ketimpa air. Gampang kan? Nah tips-tips kaki itu banyak bertembaran di Youtube. Kamu tinggal pakai. Atau kalau kita punya tips ya bikin lah. Ya. Itu sangat laku. Oke. Next month. Nah jangan lupa fokus. Ketika kita di media sosial kuncinya fokus. Harus pada sampai pada suatu titik kita dianggap pakar di bidangnya. Misalnya apa? Sekarang lagi keterin apa? Turism gitu kan? Wisata. Ya sudah. Kalian fokus banget di wisata. Wisata apa? Saya punya temen namanya Mariska apa? Pro. Ya mantan reporternya Petro TV. Dia gak aneh-aneh. Dia hanya posting foto-foto nyelam di laut. Nyelam di laut terus dia. Pokoknya wisatanya laut. Sekarang followernya setengah juta dan dia hidup hanya dari Instagram. Kemana-mana diundang sama sponsor untuk menceritakan wisata alam. Hanya dari itu lho ya. Makanya kita harus fokus banget. Fokus. Fokus apa? Masak. Ya sudah masak. Sampai nama kita terkenal. Sampai nama kita terkenal. Saya di Twitter sudah terkenal. Media sosial Nukman. Rejeki dari itu banyak. Begitu kita mencapai titik dikenal orang rejeki kita itu banyak. Dan sekarang semua terbuka kan. Masih banyak hal-hal yang belum digarap di media sosial. Pakar apa, pakar apa. Terus bikin aja. Begitu Anda mencapai follower 10 ribu mulai naik tuh 11 ribu 50 ribu nanti begitu 100 gila itu. Duit mulai mengalir itu biasanya pada follower 5 ribu. Sudah mulai mengalir. Ya kecil-kecil ya kan. Tapi kalau follower sudah 100 ribu kayak aku gitu itu satu postingan pun sudah mahal. Kalau mau komersial ya orang yang followernya 100 ribu dan dia fokus banget pada konten tertentu satu posting di Twitter bisa 3 juta, 4 juta. Sekali doang tuh. Tapi itu butuh usaha kesana. Oke. Fokus. Oke next. Kalau sudah fokus jangan lupa ya ada ilmu tagar namanya. Ilmu tagar. Itu hashtag. Jadi kalau posting di Instagram ini karena anak muda akan sukai di Instagram jangan lupa numpangin hashtag yang sedang populer. Jadi kalau kita lagi naik gunung misalnya gitu ya cari hashtag yang terkait sama gunung ya kan. Tumpangin aja. Tapi kita gak boleh ini ya gak boleh hashtag yang terlalu ngamur ya. Naik gunung ya cari hashtag naik gunung. Oke. Makan ya cari hashtag makan. Kalau tidak kita numpang hashtag yang sedang populer. Tapi harus relevan. Kalau gak relevan kita nanti di di blogin sama orang. Oh ini ngawur ini ngawur. Ini sering muncul disini. Kalau di Twitter muncul itu. Trending ini trending pagi ini. Ada orang yang numpangin selalu. Tiba-tiba muncul disitu tapi kontennya gak terkait sama ini. Biasanya kayak gini langsung di blog sama banyak orang. Oke next. Nah. Ingat tadi kunci media sosial adalah bukan broadcastingnya. Saja. tapi engagementnya. Nomor satu adalah next man. Nomor satu. Ini gak kelihatan ya. Apapun yang kita broadcast tunggu dalam satu jam kalau gak ada yang respon. Gak ada yang reply. Gak ada yang like. segera istighfar dan sholat taubatan nasuhah. Itu pasti konten gagal. Tapi gak apa-apa. Gak usah khawatir. Kalau di Instagram kita bisa simpen di arsip orang lain yang gak liat. Bikin lagi. Pokoknya satu jam pertama itu menentukan keberhasilan kita. menentukan keberhasilan kita. Coba terus gak apa-apa. Minimal dapat like lah. Like adalah ibadah paling ringan di sosial media. Kalau itu aja gak dapat ya sudah. Gak cukup sholat taubatan nasuhah. Kalian harus tahajud berhari-hari. Oke. Kemudian apa berikutnya itu? Coverage. Coverage itu begini. Oke. Boleh follower kita cuma 2000 di Instagram. Tapi coba. Habis ini yang followernya 2000 tadi foto sama Pak Helmiah ya. Oke. Foto sama dia. Pasang di Instagram. Tag Pak Helmi. Tapi kamu harus buat sesuatu yang Pak Helmi itu suka banget. Kalau beliau suka Anda beruntung Anda akan di-regram sama Pak Helmiah ya. Kalau di-regram follow-nya Pak Helmi sebagian akan follow. Ya saya sudah membuktikan siapapun yang saya regram minimal dapat 5 follower baru. Kalau sama aku. Kalau sama Pak Helmiah moga-moga minimal dapat 100. Oke. Kalau beda kualitas ya kan. Gantengnya sih ganteng saya tapi kualitasnya kualitas beliau ya. Tampu tangan dulu buat Pak Helmiah. Oke. Apa itu? Ya. Next. Oke. Next adalah jangan lupa action. Lewatin aja action. Next. Nah ini ada ilmu. Ilmu yang saya hanya kasih untuk Universitas Negeri Hadang. Jangan ngomong-ngomong perguruan tinggi lain ya. Jadi kalau kita mau hebat di media sosial ingat sama ilmu sepertiga ini. Ya. Sama seperti kita makan. Kita makan itu sebaiknya isi di perut diisi oleh sepertiga badat sepertiga cair sama sepertiga gas udara. Di sosial media kita boleh selfie. Boleh ngomong kuah ganteng, kuah pintar, kuah hebat. Boleh ngomong universitas inilah paling hebat di Indonesia. Boleh. Tapi ingat membagakan di sendiri, mempromosikan di sendiri itu hanya sepertiga bagian dari kontenmu. Konten sepertiga berikutnya adalah Anda harus bisa membuat follower pintar. jadi habis selfie bilang kuah cek nih gitu ya. Jangan lupa bayar lunas dengan konten yang berfaedah. Apa itu? Apa aja? Jadi kalau kita pintar masak ya kita bagi. Cara memasak rendang paling enak versi aku gak apa-apa. Ternyata gak enak ya biarinnya. Tapi bagi ilmu. Karena selalu ada orang yang merasa dapat ilmumu meskipun 90% lainnya ketawain. Gak apa-apa terus ya. Bagi. sepertiga berikutnya jangan lupa setiap ada respon di respon balik. Kalau gak bisa respon balik di like aja. Sudah-sudah. Memperlihatkan bahwa kita menghargai semua respon. Ilmu sepertiga ini canggih dan saya lakukan dengan sangat serius. Dan jalan. Oke next. ini lewatin aja. Lewatin. Mas buka proses sebentar mas. Ini barusan nih ya. Barusan saya mau tersiletang sini saya mampir ke pantai itu. Coba diklik salah satunya yang video itu. Saya bisa cerita loh. Caranya nelayan menangkap ikan itu kayak gini. Ya. Karena wajah saya standar saya gak pakai wajah. Oke. Coba kalau kalian masih muda-muda. Eh aku lagi di pantai nih. Kalian tau gak cara hidupnya nelayan? Ini loh. Eh jangan dikira ini banyak yang tau. Kalian orang padang di pantai mungkin banyak yang tau. Orang kota banyak yang gak tau. Dan ini coba sudah 116 yang nonton. Oke. Pendek-pendek aja. yang itu juga sampai 50 menit. Pendek-pendek. Tapi informasi jalan terus. Bahkan aku pun ya setiap datang ke sebuah tempat menyempatkan diri untuk membuat video. Sependek apapun lagi. Ya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Bapak Nukman Lutfi. Untuk sering kelima dengan tema kreatif membuat program yang menjual kami persilahkan kepada Bapak Helmy Yahya Direktur Utama TVRI. Kok pakai foto goyeng itu ya? Kenapa? kayak jet li? Jet pump. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Senang diundang dan session saya agak berat karena setelah Pak Numan yang sangat menarik. Saya sebenarnya orang tidak banyak tahu saya anggota PSSI ya persatuan Sumando seluruh Indonesia istri saya orang Tanah Datar dan saya datang sekarang bersama Direktur program saya ini Bang Amni Jayaputra seorang broadcaster yang juga luar biasa pengalamannya beliau yang membidani libutan 6 di tangan beliau ada Bayu Stiono siapa lagi? Macem-macem termasuk Jeremy Teti. Ketawa. Betul dia. Oke. Saya gak tahu saya harus ngomong apa karena saya bisa ngomong apa aja. Apa judul kita hari ini? Yang tadi menjadi broadcaster atau saya pikir tadi saya dengan Pak Numan expert sharing belajar dari broadcaster senior ya udahlah. Saya udah 30 tahun di dalam dunia televisi mulai karir dari nol mulai dari karir guru saya adalah juga orang awak Ibu Anies Madi Ratu Kuis Indonesia ya tepuk tangan itu orang-orang dari orang Minang beliau Ratu Kuis saya akhirnya menjadi Raja Kuis Raja Kuis Indonesia walaupun sudah pensiun kalah dengan Pak Jokowi ya saya bagi 100 juta pun udah dada epek sekarang Pak Jokowi cukup kasih sepeda udah selesai ya pesertanya Raisa saya sampai sekarang belum dapat Raisa. Baik ini adalah hari kami ke 70 ini hari saya ke 70 pas menjadi Direktur Utama Televisi Republik Indonesia ya satu lembaga penyiaran yang adik-adik pasti bilang jadul gak pernah ditonton lagi ya tapi kami 70 hari udah koprol-koprol udah bekerja keras dan luar biasa dan kami punya masa depan yang sangat luar biasa kami punya hashtag namanya We Fight Back kami kembali TVRI itu sebenarnya hebat sekali besar sekali hanya TVRI yang mempunyai 29 lokasi di seluruh Indonesia only TVRI termasuk di Padang Padang aja tanah kami 4,5 hektare tidak ada stesen lain di Indonesia yang punya aset demikian hebat di Jakarta lokasi kami kantor kami adalah 4,5 hektare di adres alamat tanahnya paling mahal se-Indonesia yaitu Senayan ya depannya adalah GBK yang baru diresmikan Pak Jokowi ada tau tanah di Senayan 1 meter 500 juta rupiah per meter kalau saya kali kalikan 4,6 hektare 46 ribu dikali 500 juta dapatnya 23 triliun hanya Indonesia ya hanya TVRI ya dan kami punya 29 lokasi ditambah studio alam di Depok 28 hektare kali 10 juta 2,8 triliun saya sempat banget ngitungnya karena saya adalah akuntan kami sedang melakukan pemenahan kami direksi bernama 3 akuntan ya saya separuh akuntan saya lulusan STAN akuntan yang bergerak dalam dunia kreatif juga aneh ada jurusan akuntan di sini pasti banyak ya akuntan itu tidak boleh kreatif kacau kalau akuntan kreatif tidak balance di balan-balan ini ya baik kami sedang bertapa sudah membuat perubahan-perubahan kecil luar biasa sudah ditengok orang kami punya hashtag we fight back kami punya hashtag kami kembali saya berharap kami kembali bergairah berproduksi kami minta juga pemirsa juga kembali menonton terutama millennials kami sedang banyak membuat acara millennial tadi Pak Numan memberikan pencerahan kepada kita wow begitu dunia digital wow begitu dunia medsos Anda tahu tidak inilah masa depan TVRI mungkin satu tahun dari sekarang TVRI akan menjadi seperti ini bisa diputar TVRI is back with a new strategy a new brand and the 3M media market measurement in partnership with Weir Group reaching more than 82% of Indonesia's population across the archipelago with one national broadcast 29 uniquely regional stations covering urban areas suburban areas and remote areas the archipelago is our audience new innovations will be used in the new 3M strategy the audience can now interact with the advertisement on TV special image on screen allows audience to play and win games on your mobile device and also buy the product you're watching your favorite TV shows and you like what your favorite TV personalities are wearing now you can instantly purchase the products using our technology browse the online catalog pick the style color and size pay for it online and it will soon be delivered very easy this technology also collects all data and statistics from the viewer's interaction and transactions onto a dashboard TVRI is becoming the only TV station with media measurement on the retail front with thousands of devices installed in stores we bring a new way to measure interactions with DAF TVRI going beyond television the new digital collaborative hub for our nation the new TVRI powered by Weir Group oke baik jadi itulah TVRI masa depan TVRI adalah satu-satunya channel televisi yang betul-betul sudah menjalankan digital kami sudah bersiaran digital multi-cast di 68 pemancar ya termasuk Kota Padang hanya TVRI adik-adik sadarin atau tidak makanya nontonlah TVRI kasian juga dengan saya ini ya oke kita digital syukur-syukur single mooks ke TVRI loh aduh kalau itu terjadi TVRI akan makin bergensi asetnya hebat inventory-nya hebat persoalan kami banyak tetapi kami tidak mau melihat ke belakang tapi kami melihat ke depan tadi konsep kami ke depan adalah 3M media marketing and measurement media kami sedang habis-habisan memperbaikin konten dengan dana yang sangat terbatas tetapi jangan lupa kami sudah punya acara-acara yang luar biasa news kami 40% dan news TVRI sangat berbeda karena kami adalah TV publik tidak boleh hoax ya kami adalah TV yang harus netral dan independen dan tidak melulu memikirkan komersial sehingga mengorbankan konten ya TVRI kalau ada capek ini berita benar atau tidak tonton TVRI aja deh ya anchor-anchor kami sudah muda-muda yang tua-tua saya sudah geser ke belakang sedikit ada yang jadi tukang doa ya karena sekarang adalah eranya anak muda saya umur saya 54 cucu saya sudah 2 tapi saya sangat milenial ya jangan lupa tanggal 14 saksikan film saya If I'm In Love 2 ya promosi saya tukang jualan ibu-ibu ya jadi saya sedang berbenah kita punya dunia dalam berita jam 9 dengan dengan anchor-anchor muda kita punya semangat pagi Indonesia 6 o'clock dan kita punya taman buaya music club tidak ada televisi di Indonesia yang tiap malam live all genre all ages malam nanti hijau daun besok malam PW Gaskin wah TVRI ya jadi nanti minggu malam kami punya acara memory melody untuk orang-orang yang sedikit tua tetapi kami menyukai melial ibu nonton terus ya ya luar biasa tanggal 11 ini kita episode nya konser cinta dan saya sudah pensiun jadi MC saya pensiun jadi penyanyi malam besok saya nyanyi ibu ya karena itu adalah saya memperserahkan lagu cinta untuk istri saya ya jadi harus nonton Sumando ya oke jadi itulah TVRI ke depan ya kami sedang membuat sesuatu gitu mengembalikan kejayaan masa lalu ya barangkali ini kami bu ini tower TVRI sebentar lagi akan menjadi restoran paling mahal di Indonesia ya karena kosong dimana-mana TV tower itu menjadi ikon Eiffel itu adalah TV tower Seoul tower semua termasuk petronasi apa tower-tower menara-menara televisi kami kembalikan udah 20 tahun ini direksi kami tiga orang akuntan profesional ya ini serius tetapi sejatinya kami begini ya sehari-hari saya berpakaian begini di kantor hanya untuk menginspirasi harus muda harus muda harus muda ya coba next ini hashtag kami kami kembali ya dan oh ini kami dilantik serius banget ya memang begini kalau pelantikan jangan lupa TVRI itu adalah legacy dari ASEAN Games ya ASEAN Games itu membuat TVRI ada dan tahun ini ASEAN Games ya akan kembali cek setelah 55 tahun kembali dan TVRI mestinya akan berperan saya lagi pucat karena ride-nya belum di kami ya kami sudah siap doakan tapi sebenarnya itu TVRI ASEAN Games adalah milik TVRI next ya ini share kami penonton kami 44% memang usianya di atas 40 Pak Numan ya ya itu yang kami perbaiki sebentar kami akan punya acara namanya Gue Pancasila ya Ernest Prakarsa Ari Kriting akan bicara tentang Pancasila tanpa menyebut Pancasila kami sedang membuat keluarga cemara ya kami sedang membuat apalagi mah ngeria jenaka tetapi yang memain yang main Babe Cabita ya Ari Kriting ya G Pamungkas tapi kami juga untuk yang tua-tua untuk bapak-bapak ibu-ibu kami buat sebentar lagi kami akan rerun Little House on the Prairie mestinya anak-anak nonton bagus banget ya jadi ada yang film-film lalu itu hebat juga kami akan buat rerun lagi Osin Bu ya itu aja lah biar orang tua seneng tapi anak muda banyak sekali ruangannya kami lagi membuat acara jurnal inkubator mendorong startup UKM apapun namanya dan TVRI sangat terbuka anchor kami muda-muda siapapun yang mau bekerja di TVRI magang atau apa silahkan kami punya 29 lokasi di seluruh Indonesia hanya TVRI yang punya kekuatan seperti itu ya oke terkait saya sebagai broadcaster iya saya adalah seorang broadcaster sejati ya mulai dari nol membuat soal di Ibu Anies Sumadi kuis yang saya bantu pertama adalah kuis gitar maja yang hostnya adalah mungkin gak kenal ya Tantowi Yahya saya juga gak kenal ya sekarang beliau jadi dubes saya senang banget karena saingan saya jadi MC agak berkurang satu kemarin walaupun saya akhirnya juga menyusul pensiun karena kualan sama Pak Dubes itu ya kami sedang kemudian saya 10 tahun di Anies Sumadi membuat kuis-kuis hebat siapa dia berpacu dalam melodi gitar maja aksara bermakna taktik boom di RCTI waktu itu dan kemudian saya membuat perusahaan saya sendiri namanya PT Triwarsana PT Triwarsana PT yang saya dirikan bersama Al-Mahrum Lim Syabok dan dapatnya Joshua Anda tahu PT Triwarsana sampai hari ini masih hidup dan tambah hebat setelah saya tinggalkan 70 hari saya meninggalkan perusahaan itu yang memegang adalah seorang yang sangat milenial menantu saya juga orang awak ya bapaknya itu adalah M Tara yang dulu adalah anggota dewan mewakili Sumatera Barat itu menantu saya namanya Marissa Fitsa Tara memimpin Triwarsana lebih hebat dari saya Triwarsana membuat satu stasiun TV namanya GTV dulu global TV sekarang menjadi top 5 top 6 karya saya sekarang lagi merajalela di top 10 sekarang uang kaget saya nomor 7 sekarang di bawahnya ada bedah rumah ada pantang ngemis ada nikah gratis ada timbangan rejeki mulai tadi malam di RCTI sebentar lagi akan muncul masih kakak kamu cintaiku hostnya adalah Anjas dan Nadia Mulya dan di stasiun lain saya belum sebut akan muncul karya monumental saya lagi yaitu mimpi kali ya untuk TVRI saya juga bagi nah kali ini TVRI saya tidak dibayar saya hibahkan 0 rupiah karya saya paling hebat paling besar yang membuat saya digelari sebagai raja kuis saya berikan saya hibahkan 0 rupiah kepada TVRI apa itu siapa berani siapa berani akan kembali hadir prime time jam 7 malam ya hostnya mungkin Uli Herdinansyah dan Alia Rohali ya jadi nantikan saja satu-satunya kuis ilmu pengetahuan kesian kita nonton layar kaca sekarang ya kekurangan acara-acara yang edukatif tapi apakah kami berhenti tidak kami melihat betul bahwa era digitalisasi sudah tiba malah 2020 kita harus meninggalkan analog 2020 Indonesia komit untuk melakukan apa yang disebut dengan analog switch off yang analog harus berhenti ya harus digital ya ini karya-karya kami wah ini saya pikir TV swasta pun gentar nih malam tahun baru kami siaran 7 jam live dari 3 kota dari Ambon dari Denpasar dan dari Jakarta Senayan 7 jam dengan kameramen yang tua-tua itu kuat juga ada kameramen saya namanya Bustami orang awa udah kuat aku kuat kalau Pak Dirut nunggu saya sudah minum tetaluah udah selesai ya dan kita melibatkan ratusan artis mulai dari yang tua sampai yang muda yang muda ada Eros Cokro Lana Niti Baskara Glenn Fredly ya Dira Sugandi tapi kami tidak melupakan Tetikadi Bob Tupoli Daniel Sabka ratusan artis ya jadi kami sudah melakukan itu jadi teman-teman ini memang kami bersiaran 416 jam satu satu hari ya ya jadi teman-teman kami selalu dipanis rating share-nya kecil kata siapa itu kata Nielsen Nielsen ya Panuman hanya mengukur di 11 kota rating analog 11 kota rating analog ya Padang tidak masuk kota rating kota rating itu adalah Medan Palembang Jakarta Bandung Semarang Solo Surabaya Denpasar Makassar dan Banjarmasin di luar itu tidak dihitung dan hanya analog kalau bicara Palembang hanya Palembang Griter Palembang Lahat belum tentu masuk Kayu Agong tidak masuk kalau bicara Medan Medan dan sekitarnya di luar itu mungkin Binjai sudah susah TVRI cek TVRI bersiaran dari Sabang ke Merauke dan dari Mianggas ke Pulau Rote ini 29 stasiun kami sehingga kami apapun yang terjadi kami bisa siaran langsung kalau ada terjadi misalnya sesuatu kejadian TVRI akan yang paling cepat hadir ini yang kami sedang optimalkan ya tapi ya anda lihat nih Nielsen itu hanya oh anda lihat ini 68% populasi sudah kami jangkau itu equal to 170 juta jiwa kita lihat yang berikutnya ya kita lihat yang berikutnya nah kami sudah digital 63 kota tadi ya next next terus aja terus terus ya ini dia yang perlu Nielsen hanya 11 kota sekitar 60 juta ya sedangkan TVRI itu adalah 170 juta digital dan anal ya jadi saya ingin mengatakan menyampaikan bahwa TVRI sudah berubah dan saya begitu menjadi diru TVRI menyempurnakan karir saya sebagai seorang bercaster ya mohon agar kembali menonton ya saya sudah mewakafkan diri saya istri saya sudah mewakafkan diri saya untuk mengabdi di TVRI inilah kami dengan 6 direksi sangat egaliter sangat kebawalah kami menjemput bola kalau ada yang mau masukkan kritik saran saya akan mendengarkan dan menanggapi saya pikir itu saja yang saya ingin katakan atau ada lagi yang ingin menanyakan apa saja saya boleh membuka tanya jawab silahkan silahkan oh ada bapak malah pak ustad disinilah pak tepuk tangan dulu ini salah satu wakil lelih generasi milenial belum nyala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan ini nama saya Mas'ud Zainuddin tugas Imam Masjid Raya Al-Azhar kampus UNT akhir-akhir ini saya lihat siaran TVRI sangat bagus tetapi ada kendala mungkin antene saya di rumah yang salah itu bergelombang-gelombang apa penyebabnya ini yang saya tanya sama Pak Alvi Yahya ini Alvi Yahya saya pak itu saja terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Alhamdulillah itulah PR yang sedang kami kerjakan antene kami masih banyak bermasalah peralatan kami itu mungkin ada umurnya ini ada 17 tahun paling muda ya tapi insya Allah tahun ini kami akan dapat bantuan memperbaikin tower tower itu tower pemancar Pak Ustadz pemancar kami masih yang generasi lama insya Allah akan diganti kami insya Allah akan mendapatkan 29 studio baru dan peralatan baru wah banyak yang kasihan dengan kami Ustadz ya jadi itulah kami sudah memperbaiki konten daerah-daerah tertentu itu masih ada goyang ada audionya bermasalah pemancarnya sudah tua tapi tidak di semua lokasi jangan-jangan Pak Ustadz nontonnya analog kalau digital bagusan sedikit Alhamdulillah terima kasih mohon didoakan kami supaya lancar ya kalau Ustadz dananya duluan saya Alhamdulillah ya baik ada lagi ingin bertanya silahkan oke silahkan aja silahkan dada hadiah ya sepedanya ambil di tokonya oke saya akan bertanya kepada Pak Helmiah kita semua tahu bahwa rating TVRI pada setahun belakangan sudah menyentuh 0,1% 0,1% nah sementara TVRI sendiri sudah mencakup lebih kurang 170 juta pendodo namun rating yang didapat menduduki peringkat terakhir dalam dengan share 0,1% dan beda jauh dengan station swasta lain seperti yang baru bahkan RTV atau ANTV dan RCTI nah jadi saya ingin menyanyakan kira-kira mengapa penonton tersebut lebih memilih yang swasta Gadi dan mengapa rating TVRI Gadi yang sudah lama sudah lama broadcasting tapi memiliki rating rendah sampai saat ini terima kasih ya terima kasih atas kritiknya saya gak mau bicara yang lalu itu yang lalu sekarang TVRI jaman now TV share kami udah naik ada beberapa TV yang lain sudah kami lewatin dan jangan lupa ukurannya hanya 11 kota rating kami bersiaran 29 lokasi analog dan digital sayang tidak ter-grab semua oleh Gilsen kalau untuk informasi publik bukankah orang sabang pun berhak atas informasi betul? orang sulit air perlu? payah kumbuah perlu? ya oke nontonlah TVRI ya kami sedang melakukan konten iya sekarang saya diminta untuk jadi dirut memimpin langsung karya-karya kreatif kami buat langsung dana kecil APBN kami kecil tapi we don't give up ya kami sudah muncul dengan karya-karya yang yang sudah berbeda tontonlah TVRI sudah ada perubahan walau belum banyak ya kalau anda bicara tentang musisi Indonesia semuanya ngumpul di TVRI nanti malam hijau daun besok PW Gaskin dua malam yang lalu armada ya hari musik dengan TVRI bulan film dengan TVRI ya jadi kami sedang bergairah untuk melakukan perubahan ya memang ekipmen peralatan sedang kami lakukan percepatan-percepatan saya yang undang saya ini berbut sekarang orang minta yang memberikan bantuan ya awal Maret saya diundang ke Jepang diundang dirjen kominfonya untuk memberi tahu bantuan ya akhir Maret eh April saya sudah diundang ke Amerika berbut orang membantu TVRI jadi karena ini TV publik satu-satunya TV publik ya yang terkapar selama ini dan kita sekarang sudah mulai menggeliat sedikit-sedikit sebelum kita melesat oleh karena itu hashtag kami adalah we fight back kami kembali doakan ya baik ada lagi silahkan ke yang ibu ya yang belakang dulu bu nanti ibu ya silahkan silahkan adik ini seragam kita warna kuning ini ya alma matar jaket alma matar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam jadi saya mau sedikit bercerita bahwasannya saya sangat suka TVRI Alhamdulillah ada anak muda yang suka awalnya memang ada komentar teman-teman yang bilang saya itu Nora suka TVRI menurut saya kamu yang paling cantik Nora itu berat oh itu Dilan Cukup saya Jeng Nora saya suka TVRI itu semenjak sekitar saya SMP dan acara yang paling saya tunggu itu ketika saya pulang sekolah itu acara Cerdas Cermat yang disenggarakan oleh TVRI saya sangat suka sekali acara tersebut yang paling saya suka dari TVRI itu komitmennya bagaimana TVRI itu sangat idealis dalam menyampaikan konten-kontennya terima kasih no komersial saya sangat suka seperti itu idealis yang dipegang oleh TVRI namun beberapa tahun belakangan ini saya tidak menemukan lagi acara edukasi-edukasi dari dulu memegang idealis tersebut siapa namanya Tari Pak Tari oke terima kasih Tari baik saya lupa melanjutkan ya sebenarnya saya tahun ini sudah bikin mau bikin Cerdas Cermat cepat tepat apapun itu namanya tingkat SD SMP SMA nasional kami ini kan baru dilantik 29 November kami sudah bertemu dengan menteri sudah bertemu dengan dirjen-dirjen di Kemendikbud saya pikir tahun ini terlaksana itu cepat tepat ternyata kami kemarin sedih karena katanya belum dianggarkan tapi saya dengan Bang Agni akan menemui menteri mencari jalan bisa barangkali dibantu oleh BUMN kami akan menghidumkan lagi dari desa ke desa tapi milenial yang bawain bukan sambas tetapi anak-anak muda cakep kami lagi akan membuat lagi kelompen capir saya akan bikin Siti Nurbaya dengan lengkap dengan bahasa Minang dan bahasa Melayunya tapi musikal tapi musikal ya mirip-mirip lalalen lah ya jadi ya harus itu yang kita lakukan saya belum lengkap menjelaskan tadi TV di depan 3M media sebagai media kita perbaikin dan kita punya marketing jadi kami nanti akan insyaallah jadi kalau orang nonton iklan TV itu tidak haram iklan lo boleh iklan ya tapi iklannya memang betul-betul harus sesuai ya iklan kami itu nanti udah 3D kali ya jadi kalau iklan bygone itu nyamuknya keluar beneran oh ya ya ini kita buat itu yang teknologi di Eropa ya di Eropa Pak Numan tahu betul orang TV itu tidak akan pernah bisa ditinggalkan yang terjadi medsos itu adalah penambahan-penambahan platform saja di Eropa terutama di Belanda sudah ada yang disebut dengan second screen screen kedua jadi nonton TVRI kemudian pakai gadget aplikasi kalau ini ngeliat iklan barangkali cap badak badaknya keluar luar betul lah dan kami juga akan mulai dengan apalagi teknologi second screen kalau misalnya melihat Pak Jokowi atau Glenn Fredly bernyanyi pakai jaket jaketnya blinking tadi itu begitu anda push di second screennya jadi ini misalnya layar saya nonton dengan gadget saya kemudian begitu Glenn Fredly misalnya nyanyi jaketnya blinking itu jualan kalau kami push udah ada pilihan warna pilihan ukuran dan harga say yes nanti tinggal e-payment dan sementara lagi akan dikirim itu teknologi TVRI jangan dibocorin ke yang lain tapi insya Allah karena ini memerlukan digital dan kami akan mempunyai measurement sendiri yang betul-betul real time real count Nielsen itu kan sampling mana orang Nielsen ini sampling 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 cuman berapa orang aja dikasih people matter gitu 6.000 sih 6.000 8.000 dianggap mewakilin suara Indonesia sampling yang kami nanti adalah real count real time jadi kalau nanti orang nonton acara berpacu dalam melody begitu dia nonton dalam jarak berapa meter akan ke record oh satu nonton ya gitu itu yang akan digunakan oleh TVRI tepuk tangan untuk TVRI media marketing and measurement jadi yakinlah dengan TVRI anak muda kalau Anda punya ide apapun yang millennials ya gunakanlah TVRI kami juga sudah ada aplikasi namanya TVRI Click ya 29 lokasi kami bersiaran secara digital aplikasi ya kami juga news kami sudah masuk di Facebook YouTube kita segera akan tanda tangan jadi konten-konten kami juga bisa ditonton di atau dinikmati di YouTube sekarang sudah tapi secara resminya sedang ya apalagi jadi menunjukkan bahwa komitmen direksi yang baru untuk tidak tertinggal oleh zaman masih ada waktu atau udah bis Matt 3 menit lagi satu pertanyaan lagi oh ibu tadi sorry ya nanti yang tidak bisa saya jawab follow Instagram saya aja Helmia ya ya atau follow Facebook saya aja taruh disitu dan saya akan jawab insyaallah ya ya bu silahkan bu terima kasih nama saya Linda saya staff pengajar di jurusan FPP ya ingin saya tanyakan sebelum saya bertanya saya ingin apresiasi dulu kepada TVRI dengan semangat baru dan selamat kepada Mas Helmi yang udah diberi amanah dan saya yakin TVRI tepat sekali memilih Mas Helmi sebagai direktur yang ingin saya tanyakan tadi Mas Helmi memberikan janji bahwa TVRI akan menjadi televisi yang anti hoax yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana komitmennya TVRI untuk menjadi televisi yang berplat merah tetapi tetap independen dan netral karena terus terang kami sebagai pemirsa setiap lihat TV kalau ke TV satu begini ceritanya kalau ke TV biru begini ceritanya akhirnya kita jadi apa namanya anti sendiri melihat berita yang ada di TV harusnya kan sebagai jurnalis itu dia punya kode etik dia bisa menjaga komitmen dan independensi tapi kenyataannya pada hari PES sampai dengan hari PES hari ini saya melihat jurnalis pun tidak independen mereka punya kepentingan kepentingan masing-masing terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk Ibu Linda yang gundah kulana tontonlah TVRI kalau kami itu bukan bagaimana bisa harus udah fardoainnya begitu karena kami sebagai direksi pun tanda tangan fakta itu saya bilang untuk menjawab Ibu Linda dan untuk melaksana kuis ada orang yang lebih hebat dari saya saya panggil ini separuh orang awak juga Direktur Program dan News kami Bapak Abni Jayaputra silahkan Pak Kawan-kawan nanti ada dua Xiaomi smartwatch akan dibuat oleh Raja Kuis langsung baik saya jawab dulu Bu produksi berita hoax itu sekarang lebih besar dari produksi berita benar TV publik TVRI menjawab itu dengan hashtag positif Indonesia kami akan mengabarkan banyak hal yang positif tentang Indonesia yang anak muda mesti tahu meski saya tidak yakin juga bahwa itu bisa melawan produksi berita hoax yang jumlahnya tsunami sekarang ini hampir tidak jadi jadi buat kami sebagai TV publik dengan konsep independen dan netral adalah menjadi acuan jika ibu-ibu bermasalah dengan berita di luar yang ingin mencari konfirmasi kebenarannya maka tengoklah ke TVRI saya jamin dengan sistem penyaringan distribusi konsep dan lain-lain itu sudah sudah kita lakukan penyaringan yang benar bahwa TVRI memang berkomitmen untuk anti hoax ya baik terima kasih mau di mau di quiz pak karena saya dapat mandat dari Raja Quiz jadi anaknya Raja Quiz jadi saya kasih quiz ya siapa tokoh Minang yang menjadi piala setiap kali hari pers nasional bagi jurnalis-jurnalis terbaik di Indonesia mana ya silakan coba coba oke ibu ya ibu ya tokoh Minang saya orang matur ya orang 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 maninjau saya ibu saya orang maninjau bapak saya orang Palembang jadi saya orang orang Padang juga dikit-dikit ya baik selamat datang dulu kami ucapkan kepada Bapak Karni Ilyas dan juga Bapak Rektor Universitas Negeri Padang beserta rombongan kita jedah dulu ya ada senior kalau saya boleh salam selamat datang Bang Karni Ilyas Pak Rektor selamat siang mohon izin mendahului sudah sampai sesen terakhir Bang ini jatahnya TVRI hampir kelar Bang Karni dan saya pernah bersama-sama di Liputan 6 pasca reformasi orang yang saya kagumi dan orang yang saya hormati pemimpin redaksi ketika saya menjadi produser eksekutif di SCTV Liputan 6 ya eh mana yang jawab tadi ya siapa orang Minang yang menjadi tokoh ya yang pialanya selalu dibuat siapa kalau tidak salah Bapak Karni Ilyas hehehe salah ya hadiahnya selalu menjadi incaran para jurnalis kalau hari pers nasional itu orang awa tuh siapa namanya ya boleh boleh siap siap maju maju ya dapat Xiaomi smartwatch dari Xiaomi nama pialanya piala Adi Negoro nama lengkapnya iya Jamaluddin Adi Negoro ya saya pikir itu orang Jawa ya sini Pak sini ya Xiaomi smartwatch ya please luar biasa ya terima kasih wih salam salam boleh boleh ya 4 1 lagi masih ada masih ada satu hadiah lagi dan ini akan diberikan oleh langsung oleh Raja Quiz yang sekarang Raja Quiznya kalah dengan Pak Jokowi ya di depan saya ada orang tua senior yang menginspirasi kami semua yang membuat saya juga pensiun sebagai pembawa talk show Pak Karni Hilias tepuk tangan dong Bang Karni TPRI sekarang 6 direksi saya Sumando saya PSSI Pak ya Persatuan Sumando seluruh Indonesia ketuanya Pak Yusuf Kala ya dan direktur program kami ibunya orang meninjau kalau istri saya orang Batu Limba selesailah itu persoalan ya kalau kita bicara media itu adalah domainnya orang-orang dari Sumatera Barat betul tadi saya ditanya saya juga tadi Bang Karni tadi kita ke Uditas Andalas tadi ada yang nanya saya tadi harus sharing bagaimana menjadi seorang presenter ada yang nanya kalau suara saya tidak bagus apakah mungkin saya jadi presenter sudah ada contohnya Bang Karni Hilias suaranya tidak merdu tetapi pemenang Panasonic Water banyak tepuk tangan untuk Bang Karni Hilias tidak perlu yang suaranya bagus-bagus itu biasanya MC Kawinan dan honornya tidak mahal-mahal amat kalah dengan saya pun suaranya tidak merdu ya baik pertanyaan pertanyaan saya kedua pertanyaan saya kedua mana hadiahnya betul atau salah saya kan selalu pakai gitu ini babak terakhir siapa berani betul atau salah rendang adalah makanan paling lezat sedunia versi NBC oh kamu sudah tadi versi NBC betul sampai dengar dulu rendang adalah makanan yang paling lezat sudunia versi atau survei NBC yang lain lah silahkan betul atau salah betul atau salah betul cuman betul atau salah salah karena versinya CNN makanya hati-hati dipikir dulu ya Bang saya serangkan Amni saya kalau bikin soal itu susah ada soal atau soal kedua bahasa Inggris ya true or false ya peacock tau peacock ya true or false betul atau salah peacock lace egg peacock 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 lace egg eh kamu jawab dulu kenapa kenapa menurut kamu betul betul ya betul aja true or false peacock lace egg jawabnya kamu tau peacock apa cewe or false enggak 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 saya enggak tahu tebak-tebakan saya enggak mau tebak-tebakan ya coba cepat ya ya bener bener kenapa ya memang ayam bertelur memang peacock ayam peacock peacock dia enggak ngerti ya ngerti saya butuh yang ngerti coba ibu ya bu coba buruan buruan atau yang dari sana ya ibu benar karena peacock itu sejenis burung yang ada di goa burung yang ada di goa burung apa saya mau yang lebih konkret yang sana 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 mohon maaf pak rektor ini orang awa itu pintar-pintar ya sana ya true or false peacock lace egg peacock bertelur true true kenapa karena peacock itu sejenis unggas jenis unggas unggasnya apa burung burung apa kenapa semua perempuan minang menyebut burung ragu-ragu saya bingung burung peacock burung peacock enggak oke coba 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 true or false peacock lace egg true kenapa why karena peacock itu burung merah burung merah setuju siapa yang bilang setuju angkat tangan yang enggak setuju siapa lebih banyak yang abstain ini orang Indonesia kamu mau membenarin ya kesini true or false karena mungkin saya cuman menganalisa jawaban karena banyak yang bilang betul tapi salah saya jawab salah karena peacock menurut saya mungkin itu ayam jantan ya kasih dia jam peacock itu adalah merah jantan ya merah jantan peacock enggak mungkin lah bertelur walaupun di minang enggak mungkin lah itu disulit air pun enggak mungkin lah ya yang bertelur itu namanya merah betina anda tahu namanya peahem yaudah terima kasih hebat juga saya kembalikan kepada MC terima kasih jadi tolong tonton tvri ya baik bapak ibu hadirin yang berbahagia dibalasannya kita dengarkan sering ke enam atau terakhir pada sore hari ini dengan tema menjadi broadcaster yang tak lapu oleh zaman kita sambut bapak karni ilias terima kasih selamat menikmati 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 Saya masuk kantor. Bayangin lebaran saya masih di CTP, sekarang aja enggak ada. Lebaran pun saya ada di kantor. Dan selama di Tempo mungkin, yang enggak ngambil cuti, 10 tahun ada kali cuti yang saya tidak ambil. Lah bagaimana dengan generasi muda? Kalau bisa cuti aja ditambahin lagi. Waktu cuti udah habis belum masuk juga deh. Dan alasannya demam, flu. Jadi, tadi kami udah ngobrol, Bapak Rektor, Pandekan, para dosen. Saya bilang, wartawan yang top, yang terkenal, sebelum masa saya, bahkan rata kali pimpinan media di Jakarta, itu asalnya dari Minang. Tidak hanya Rosyad Anwar, setahu 72 saya ke Jakarta, banyak pemret itu dari Minang. ada Enggak Baudit, ada Haji Ipawarni, pimpinan orang abadi ketika itu. Bahkan Mokhtar Lubis, Mokhtar Lubis itu lahir dan besar di Padang, walaupun namanya pakai Lubis. Ada maling. Tapi sekarang, saya ketua Dewan Pemina Forum Pemret Indonesia, dari semua Pemret, untung masih terganjal oleh saya sendiri. Tidak ada lagi yang muncul. Nah, tidak hanya itu, orang politik, tadi juga saya siku, dari ujung ke ujung, sepertiga tokoh yang memerdekahkan di Indonesia itu, dari Tanah Minang. Siapa saja dari ujung ke ujung, dari yang paling ideologinya, paling agama, paling kanan, di situ ada Nasir, ada Amka, ada Haji Agus Salim, di tengah, ada Sariar Hatta, Muhammad Yamin, banyak, banyak lagi tokoh kayak, Badair Johad, seperti Asa'at, yang semuanya dari Minang. Sampai yang paling kiri, yang PKI, yang PKI, Alimin, orang Padang, Tama Laka, tokoh PKI sedunia, orang Padang, Aidit, Ibunya meninjau, bapaknya bangka, kurang apa lagi? tapi sekarang, tidak ada tuh ketua partai dari Minang. Anda usah tidak jelas itu. kadang-kadang, kadang-kadang dia bilang dia orang Kelimantan, kadang-kadang dia udah Sulawesi, tiba-tiba jadi ketua Kehubungan Minang, saya juga bingung. seliai aja. Pernah juga dia, bila dia orang Makassar, dia nak, odang. Dokter, itu dulu, dunianya orang Minang. Diplomat. Rata lagi. Kenapa? Katanya orang Minang itu, bahasa Inggrisnya jago-jago, karena makan cabai semua. Banyak tahun, mudah-mudah gimana. Kenapa bisa begitu? Tamalaka itu berangkat dari Bukit Tinggi, dia itu sebetulnya sekolahnya Madrasa, kecil. Berangkat, pakai kapal ke Belanda. Sampai di Belanda, dia tidak punya pengetahuan apa-apa, hanya bisa menjahit. dan dia jadi tidur di emper, kayak kelandangan. Dan dia, itulah hebatnya semangat. Sampai kena paru-paru basah. Karena musim salju segala, dia tidur di luar. Tapi ujungnya, CC PKI sedunia itu, satu-satunya orang Asia, yang ikut duduk di situ, bersama Lenin, Stalin, segala macam. Tamalaka. Bagaimana dia bisa berjuang untuk makan di Belanda? Dengan hanya satu kepintaran, dia itu menjahit. Dan basah, basah mungkin dia bisa, karena itu zaman Belanda. Tapi dia berhasil, sampai jadi toko PKI dunia. Toko komunis dunia. Tadi saya juga ada cerita kepada dosen. Peran dunia kedua, dia lari ke Filipina, dia bangkitkan pemerontakan di Filipina, sehingga dia dianggap parlawan Filipina setelah Yosei Rizal. Dari Filipina, dia lari ke Vietnam, jadi ketua tukang becak seluruh Vietnam. Dari Vietnam, dia lari lagi ke Singapura, ketua tukang jahit seluruh Singapura. kurang hebat apa orang Minang? Kenapa sekarang enggak? Saya sebetulnya mencari jawaban. Karena dari dulu saya enggak dapat jawabannya. saya 16 tahun di Bajalah Tempo. Tiap tahun loongan dibuka. Yang mau diambil cuma 10 orang. Wartawan baru. Dari 10 itu saya tunggu-tunggu orang Minang. enggak ada. Tiap tahun enggak ada yang muncul. Jadi, selain dari pendidikan yang saya khawatirkan, semangat, semangat untuk berjuang itu. Semangat untuk berjuang dan niat jadi apa? Itu kurang. dan kalau ada pun cita-cita kurang diperjuangkan. Itu yang saya sinyalir. Saya mau cerita sedikit. Saya itu besar. Lahir di Bukit Tinggi tapi seminggu setelah lahir dibawa orang tua ke Padang ini. Tapi umur 7 tahun ibu saya meninggal. dan dikubur di Gunung Padang. Setelah itu jadi anak jalanan. Benar. Saya pernah jualan koran di Pasar Raya itu. Bahkan jualan koran aja gak hanya di Pasar Raya karena lo hari libur sekolah. saya jualan koran saya jualan koran dari Pasar Raya Padang jalan kaki sampai ke Teluk Bayur. Berapa itu? 9 kilo. Sore naik kereta gratis sampai di si pengaruh. Di Pasar Raya Padang itu juga saya pernah jual rokok jual segala macam tapi sekolah tetap jalan sampai SLTA sampai tamat baru berangkat dengan kapal Kapal Busi atau Patagari saya lupa ke Jakarta sampai di Jakarta turun di Tanjung Priok waktu itu belum ada jalan darat pesawat mahal orang kaya yang naik pesawat dulu uangnya 35 ribu lah modal saya masuk Jakarta 5 ribu ongkos kapal ke Padang kalau gak berani mundur ongkos kapal 17.500 jadi gak bisa balik sampai saya bayangkan waktu itu ini kaya Tarik Bin Ziyad ini waktu masuk Spanyol Tarik Bin Ziyad itu bisa menakluk ke Spanyol mendarat dari Selatan dari Al Jazeera atau Maroko sekarang sampai di pantai Spanyol semua kapal dia suruh bakar tentara yang bingung kenapa harus dibakar bagaimana kalau kita kalah bagaimana bisa lari kapal udah dibakar kata Tarik Bin Ziyad sekarang pilihan kita dua kita menang atau kita mati gak mungkin lari itu tekat dan akhirnya Islam bisa bertahan di Spanyol selama 500 tahun sampai akhirnya di kalahkan ketika Perang Salim jadi apa pesan di situ pesannya untuk perjuangan itu perlu tekan tekan untuk menang dan untuk itu pun apa-apa dipertaruhkan jadi untuk adik-adik yang masih muda yang masih kuliah pesat saya yang pertama cita-citanya apa sih kemudian bertekad untuk sampai ke situ dan kerja keras karena tidak mungkin kita mencapai itu tanpa kerja keras Quran pun mengatakan itu Tuhan tidak akan mengubah nasibmu kecuali kamu sendiri mengubah jadi itu saya kalau ditanya SMA itu ada saudara-saudara dari Jakarta datang nanya kamu habis tamat SMA ini mau kemana mau ke Jakarta mau ngapain mau jadi wartawan kenapa mau jadi wartawan karena gak ada keluarga kita jadi wartawan saya mau terkenal jadi ini cita-cita terkenal saya pikir itu enak ternyata gak enak ketika kita muncul dimana-mana semua orang tahu kita tidak tahu tidak enak tapi ternyata yang saya ucapkan tadi itu doa dan Tuhan mengabulkannya makanya dari sekarang mulai berdoa berdoa itu apa baru berusaha untuk itu dan jangan pernah berhenti usaha sampai tercapai pun kita tetap berusaha jadi yang saya berikan sore ini sebenarnya sesuai pesanan Pak Rektor dan Pak Dosen beri semangat jadi motivator jadi supaya generasi muda Minang bangkit kembali banggikan batang terhadap tadi rencana saya cuma sekedar motota ternyata disuruh jadi motivator apalagi pakai tidak lekang oleh panas tidak lapu oleh hujan baik sekarang saya persilahkan kalau ada yang mau berdoa bertanya saya minta tolong panitia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Indra Jaya saya mahasiswa administrasi pendidikan BP 2013 maaf udah tua saya berasal dari Pariaman saya benarnya ingat ingat sampai-sampai sampai-sampai saya juga sering lihat-lihat profil Bapak di Wikipedia Bapak Bapak Balingka terus baik saya lanjutkan pertanyaan yang mau saya pertanyakan dalam acara dalam acara program acara Indonesia Lawyer's Club yang Bapak bawakan disana saya sangat mengamati mengenai bagaimana bisa Bapak mengundang dua pihak yang pro dan kontra pada satu tema sementara saya sendiri pernah mengadakan acara seminar untuk mengundang wali kota atau bupati saja itu sangat sulit tapi Bapak bisa untuk mendatangkan dan menempatkan dua pihak tersebut dalam satu jajaran yang juga berbeda ada pro yang kontra yang pro sebelah kanan atau yang kontra sebelah kiri itu sangat saya ya kemudian satu hal lagi yang saya perhatikan dari Bapak itu selalu menutup acara dengan quote quote dan saya ingin tahu sekali dimana sumber Bapak untuk mendapatkan quote tersebut indra dari kalibat pertama saja saya sudah protes bilangnya saya sudah tua saya saja belum merasa tua indra jadi kalau kita sudah bilang kita sudah tua itu menunjukkan kita itu menyerah never surrender jangan pernah menyerah bagaimana mendatangkan orang-orang orang itu datang bukan setiap ada undangan datang dia lihat dulu siapa yang mengundang dia jadi koncinya ya disitu bahwa dia menghargai yang mengundang dia merasa penting untuk datang dan dia juga mungkin juga tertarik kepada topik yang akan dibawakan dan dia bisa berpendapat disitu tapi memang itu gak gampang gini ALC itu kami putuskan hari Senin sini ada dua orang stop ALC Senin acara Selasa nyari narasumber 15 toko itu dalam 24 jam harus dapat jadi itu bedanya sama mahasiswa mahasiswa seminar 6 bulan lagi dari sekarang udah rapat kopinya udah habis bercakir-cakir rokok juga dapat bungkus-bungkus itu dari di depan acaranya dan nanti ternyata bolong yang datang cuma satu dua bagaimana bisa kerja dalam waktu karena kalau kita putuskan misalnya hari ini hari ya Pak Kamis saya putuskan sekarang besok ada kejadian baru lagi lusa sampai Senin ada kejadian baru Pak Mirsa semakin hari sebagai kepikinnya yang baru terjadi kalau perlu yang satu jam itu terjadi udah bisa dibikin talk show dia kira gampang kan tapi di twitter sering juga kita baca kenapa gak ini kenapa gak ini jadi itu kalau kutipan tadi sekarang gini saya ingin tahu mahasiswa disini bacanya sejauh yang udah menamatkan buku apa yang paling populer lah Siti Nurwaya siapa yang pernah menamatkan yang pernah menamatkan tenggelamnya kapal Pandermik ada lima enam kalau mau jadi wartawan misalnya bahkan jadi lain-lain itu dari kecil itu harus baca baca saya buku Pandermik Maratau Kedeli Siti Nurwaya sampai tamat SD udah selesai semua jadi saya harapkan kalau saya tanya sekarang kejadian tahun tahun 99 kalau saya interview calon wartawan tipiwad itu jawabannya Pak waktu itu saya masih SD Pak kalau tanya lagi yang lebih awal lagi saya belum lahir Pak terus apa salahnya kita itu harus gali kembali apa yang terjadi 100 tahun kebelakang tadi dihafal idra tadi hari lahir saya sekarang kalau saya jauh-jauh perang di Imam Bonjol tahun berapa sampai tahun berapa belum lahir saya Pak kan tahun 18 17 18 37 saya kerajaan Singosari pun hafal 12 22 12 92 jadi bukan soal pengetahuan itu harus sebanyak-banyaknya yang bisa kita dapatkan jadi itu jawabannya ada yang lain Pak di depan sisi kanan ini Pak sudah ada ready Pak sudah berdiri Pak silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Selim Framesti dari jurusan Tetarias dan Kecantikan hal yang ingin saya tanyakan kita tentu kenal sama Pak Karni Ilias salah satu moderator senior di ELC salah satu acara populit saya salah satu episode yang paling menarik adalah ketika membahas mahar politik Lanyala versus Prabowo hal yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Bapak sebagai moderator mampu menguasai forum sehingga acara yang dibawakan itu terasa asik dan tidak terasa kaku dalam satu jalur saja terima kasih saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kalau menguasai forum itu rasanya kalau ditanya bagaimana caranya bisa naik sepeda bisa tunjukin caranya naik sepeda kita bisa lakukan tapi teorinya apa itu gua saya ruangkan segitu ya bisa dibilang mungkin bakat mungkin juga gezah ya gezah juga ada buktinya kalau saya bentak saya suruh diam seperai mana apapun dia itu ada banyak gezah gezah itu apa ya wibawa mungkin wibawa kalau kayak melawan namanya preman-preman orman paris orman si tompul tapi saya bilang diam kamu juga diam diam padahal bandit bandit ada ada ruhut ada odma ada odman ada lagi terima kasih saya apakah ada pengalaman bapak diancam diteror oleh pihak yang tidak suka dengan bapak misalnya apakah ada bapak punya pengalaman seperti itu bagaimana bapak cara menanggapi hal itu terima kasih kalau kalau diacam diteror ya enggak ada saya enggak ngalamin tapi bahwa ada yang tersinggung oleh itu ya ada ada yang tidak suka dengan acara itu juga banyak ada yang tidak ingin acara itu diteruskan juga ada tapi kalau ancaman fisik error enggak ada paling ada yang tidak teriak di ruangan itu kita usir aja keluar yang WO ada yang WO marah keluar tidak lagi baju giliran aja baju aja supaya supaya enggak habis waktu yang mau bertanya baris ke depan naik terima kasih silahkan sebelah timur dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Eunice Putri berasal dari jurusan ilmu ekonomi fakultas ekonomi saya berasal dari keupatan pasaman yang mau saya tanyakan apa motivasi terbesar Bapak sehingga Bapak bisa menjadi orang hebat seperti sekarang ini dan apa tips-tips agar bisa menjadi broadcaster yang profesional sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh motivasinya sudah saya ceritain tapi jadi orang terkenal apa apakah hanya ingin menjadi orang terkenal saja Pak ya dengan Anda terkenal Anda juga bisa berpegaru Anda bisa mempegarui orang juga Anda ya banyak yang bisa terjadi dengan terkenal tapi modal itu terkenal baik kita lanjutkan dari posisi sebelah kanan silahkan baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dalam kesempatan sekarang sekarang saya melihat di dalam dunia jurnalis siapa yang tidak tahu dengan Bapak dan ada jurnalis lain yang kita lihat saat sekarang menurut Bapak dengan gaya jurnalis yang lain terutama saya langsung saya sebut nama itu Najwa Sihab menurut Bapak dengan gaya jurnalis beliau yang kontra atau berbeda jauh berbeda dengan Bapak yang selalu kalau dia itu kan selalu mengejar jawaban dari narasumber narasumber tanpa ibaratnya tanpa memberikan kesempatan kepada narasumbernya menjawab terlebih dahulu sementara Bapak kan dengan cara yang berbeda menurut penilaian Bapak sendiri sebagai jurnalis senior menurut pandangan Bapak terhadap Najwa Sihab yang juga sesama jurnalis seperti apa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama saya tidak berkompeten untuk menilai rekan seprofesi yang lain yang kedua masing-masing orang punya gaya berbeda dan pertanyaan saya saya balik Anda lebih puas dengan gaya saya jadi moderator atau dengan gaya dia terpulang masing-masing silahkan baik lanjut silahkan ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Fri Naldi dari mahasiswa Universitas Negeri Padang saya juga salah satu pemerhati dari Indonesia Learers Club dari yang dulu namanya Jakarta Learers Club sekarang berganti dengan Indonesia Learers Club mungkin dari sekian banyak program televisi mungkin ini salah satu yang saya tunggu-tunggu nah mungkin pertama saran waktu namanya masih Jakarta Learers Club saya sempat mungkin menemukan tamunya dari kalangan mahasiswa jadi setelah saya ikuti lebih lanjut setelah berganti nama dengan Indonesia Learers Club dan posisi duduknya pun diatur sedemikian rupa saya tidak melihat lagi peran dari mahasiswa dari program tersebut nah intinya pertanyaan saya mengapa mahasiswa seperti tidak ada lagi perannya dalam program tersebut nah mungkin menyangkut dari pertanyaan saya saya sedikit mengelitik dari keterangan Bapak tadi kenapa tidak ada orang Minang yang menjadi orang-orang besar di Indonesia mungkin salah satu yang saya lihat dari perkembangan masyarakat khususnya Minang mungkin motivasi dari orang-orang besarnya itu sendiri kebawahnya belum terlihat dengan jelas seperti bukan bukannya saya menjat salah satu pihak mungkin seperti Pak Karnilias mungkin sudah datang ke sini memotivasi bagaimana dengan yang lainnya mungkin seperti itu tanggapan dari saya sebagai pemuda Minang juga nah mengulang pertanyaan tadi kenapa mahasiswa tidak diikut sertakan lagi dalam program ELC nah cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih memang dulu itu kita ikut sertakan mahasiswa untuk apa ya untuk berpartisipasi maksudnya tidak sekedar menonton persoalannya ketika ketika berapa kali kita lakukan itu persoalan yang sudah mengerucut gilirannya jatuh terakhir kebiasaan siswa balik lagi ke awal jadi jadi bentar lagi yang sudah hampir matang jadi bentar lagi makanya sekarang ini yang terakhir malah saya kasih para profesor malah biasanya atau yang paling toko kayak Pak Mabut kayak Pak di abzah kalau dalam hukum atau toko-toko yang senior lainnya sehingga kita undang juga mahasiswa sebetulnya untuk menambah pengetahuan bukan untuk berbicara soalnya kita lebih cari sekarang yang berkompeten terhadap masalah itu jadi kalau masalah hukum ya yang berkompeten ya tata negaranya Kemahput Refli Harun kalau pidana aja profesor Andi Hamzah Romli jadi lebih kompetensi dan agar juga pemirsa aja lebih puas baik lanjut ke penanyaan satu lagi Pak sedikit dalam tema-tema yang saya lihat di LSI kenapa belum ada yang mengangkat tema tentang kenaikan beras kemarin kenaikan beras kita angkat di hari kamis di Indonesia Bisnis Forum jadi udah ada bagian-bagiannya sekarang ekonomi dilempar ke sana baik lanjut ke penanyaan sebelah kanan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Rafika Anggreni mahasiswi pendidikan ekonomi fakultas ekonomi Universitas Negeri Badang sebelumnya saya ingin menyampaikan perasaan saya sekarang antara senang dan sedih karena saya merupakan salah satu followers bapak di twitter kurang lebih 4 atau dari 5 tahun yang lalu kemudian tadi saya ingin bikin tweet betapa senangnya saya bisa melihat orang yang saya ikuti hanya di media sosial tapi malahnya saya hp saya mati seperti itu jadi nanti kalau saya bikin tweet mohon di notice ya pak baik tergantung isinya tergantung isi baik pertanyaan saya tidak jauh dari twitter karena saya cukup mengikuti bapak di twitter terkait banyaknya komen atau permintaan-permintaan terkait tema di ELC sendiri seperti kayak kata pertanyaan dari aban tadi bahwa kenapa kenaikan beras tidak diangkat sementara materi itu sudah diangkat di acara yang lain kenapa hanya selalu politik di twitter itu kan banyak tuntutan-tuntutan atau komen dari haters yang mungkin bisa menjatuhkan atau malah membangkitkan semangat bapak seperti itu kemudian ada juga pertanyaan yang saya lupa-lupa ingat terkait LGBT kemarin ada salah satu tweet yang tolong bapak sebutkan dalil dari Al-Quran tentang LGBT kemudian bapak dengan lugusnya bisa menjawab dengan terbatas 140 karakter di twitter dengan dalil Al-Quran yang isinya terlampir di twitter seperti itu kan jadi ingin saya tanyakan bagaimana bapak menyikapi hal-hal seperti itu yang sangat lumrah terjadi di media sosial kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih seluas-seluas-seluas seluas-seluas kalau enggak bisa darah tinggi jadi enggak ada selain dari kesabaran dan bisa menjawab dengan tepat apa yang dipertanyakan kalau saya kalau terlalu berlebihan kurang ajarnya saya blok karena bagi saya itu ruang pribadi enggak mungkin dong kayak pintu rumah kita orang datang meludah ke kita terus jalan lagi sebetulnya kita enggak tahu siapa dia jadi saya blok aja kalau yang begitu kalau tentang yang tadi itu ya banyak itu minta kenapa kutipannya tidak Al-Quran kenapa yang dikutip dari Amerika terus dari dari mana enggak ada dari sahabat-sahabat Nabi pernah saya jawab juga di Twitter Al-Quran itu dan Adis atau Sundara Sul sudah kami tayangkan dua kali seminggu didamai Indonesia jadi tipiwan juga dan itu dua jam tiga jam saya takutnya kita kasihi lagi malah mereka bosan karena damai aja mereka enggak tonton tapi duntut Al-Quran dikutip ini dikutip jadi sudah ada bagian masing-masing untuk lengkap saja yang ada untuk bisnisnya untuk hukumnya untuk ekonominya tinggal mana yang disukalah itu jawaban baik sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya mohon langsung ke pertanyaan saja dan satu orang cukup satu pertanyaan saja ya baik silahkan di pertanyaan sebelah kiri terima kasih terima kasih perkenalkan nama saya Vicky Kurniawan mahasiswa sejarah fakultas ilmu sosial yang ingin saya tanyakan Pak kita semua tahu bahwasannya Bapak sendiri sejak zaman Odeh baru hingga sekarang masih berada di dalam dunia dunia jurnalistik lalu apakah selama Bapak dalam dunia jurnalistik tersebut apakah ada intervensi dari pemilik media ataupun dari dari pemerintah atau rezim begitu Pak dan bagaimana cara Bapak mengatasinya sehingga Bapak bisa terus berada dan berkecimpung di dunia jurnalistik sampai saat ini terima kasih Pak baik walaupun pertanyaannya satu tapi jawabannya panjang intervensi terhadap media itu bisa terjadi dari segala macam dan gak usah jadi jadi reporter pun intervensi itu pasti sudah ada itu bisa datang dari pemilik bisa datang dari pemberita bisa datang dari tetangga bisa datang dari teman bisa datang dari pacar bisa datang dari calon bertua berita itu akan menyinggung calon bertua belum diberitain sudah ada intervensinya atau RT kita tiba-tiba Pak Ardi kita mau adai acara PKK apa penting apa penting ya PKK coba tolong diliput itu itu intervensi jadi dari pemberitaan dari pemilik ada bagaimana kita dengan santur dengan cara yang benar menolaknya itu aja kalau intervensi selalu ada dan semua rejim ada intervensi tapi bagaimana kita mengelak dari itu ya itu ada kiat-kiatnya kalau diceritain panjang silahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Fahri dari mahasiswa profesi pendidikan guru PPG yang mana kami telah mengabdi selama satu tahun di daerah 3T melihat dari penyampaian dari Bapak dan acara yang telah Bapak sering bawakan yaitu ILC yang mana tema yang diangkat itu adalah tema-tema yang sangat viral dalam waktu sekejap langsung viral jadi sesuai dengan tema hari ini belajar dari Borkester Senior jadi harapan dan keinginan saya pribadi karena sekarang program SM3T ini sudah tidak ada lagi tahun 2017 ini terakhir 2016 jadi mungkin untuk belajar lebih viral untuk memviralkan daerah-daerah 3T ini mungkin bisa berharap sama Bapak bisa mengangkat tema tentang pendidikan di daerah 3T jadi tidak bertanya tapi hanya bisa berharap kepada Bapak untuk bisa mengangkat sebuah tema yang mana pembelajaran di daerah 3T bisa melihat bagaimana perjuangan guru-guru di daerah 3T terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa kenapa karena ALC itu ukurannya itu news packnya itu apa apakah isu nasional yang lagi diperbincangkan pekan ini atau tidak dan itu yang menarik perhatian seluruh lapisan masyarakat tidak bisa hanya menarik perhatian orang Sumatera Barat kita angkat sementara orang Sulawesi Utara tidak peduli dengan itu itu akan menyebabkan apa namanya acara itu bubazir dan pertimbangan pertimbangan aktualitas tadi itulah yang menyebabkan kayak kemarin apa sebelumnya apa apa yang terjadi hari itu bahkan itu pun bisa berubah satu hari kami sudah siap tayang jam selasa jam 5 sore kita terpaksa ganti topik karena Budi Gunawan ketika itu dijadikan tersangka oleh KPK dalam seketika itu acara batik setir terpaksa diangkat itu jadi gak bisa untuk acara yang atau agenda lasting seperti tadi apa namanya pekan 3T atau praktek untuk 3T daerah 3T apa peristiwa apa disitu dan itu sangat menentukan sekali akhirnya karena di Padang dan untuk mahasiswa pasat saya satu yang tadi kutipannya juga satu Tuhan tidak akan mengubah nasib Anda kalau Anda sendiri tidak mengubahnya semoga nasib kita semua bisa berubah setelah ini terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Karni Ilyas kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak berikutnya pemberian kenang-kenangan dari Universitas Negeri Padang kepada Bapak Karni yang akan diberikan oleh Rektor Universitas Negeri Padang kepada Bapak Karni Ilyas dan Bapak Rektor kami persilahkan dan mengambil tempat kami mohon Bapak Karni Ilyas untuk berkenan berfoto bersama dengan Rektor Universitas Negeri Padang dan Sivitas Akademika lainnya terima kasih hadirin kami mohon berdiri peserta di belakang juga kami mohon untuk berdiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadirin yang kami muliakan hadirin yang kami muliakan mahasiswa yang kami banggakan demikianlah rangkaian acara expert sharing dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional tahun 2018 wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kami informasikan kepada seluruh mahasiswa yang hadir pada hari ini bahwa semuanya akan mendapatkan sertifikat digital dan nantinya akan dikirim ke email saudara masing-masing form emailnya tolong menghubungi wakil dekan masing-masing jadi wakil dekan tiga bidang kemahasiswaan formulir pengisian email ada berada pada wakil dekan tiga masing-masing fakultas jadi untuk mendapatkan sertifikat Anda tuliskan nama dan alamat email Anda di formulir pada wakil dekan tiga fakultas masing-masing terima kasih mohon perhatian bagi mahasiswa PPG